Cek saldo KKS PKH BPNT pagi ini Senin 24 Juni 2024 BLT MRP 600.000 rupiah Kejutan saldo masuk di KKS bagi KPM kategori ini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel KV Vlog 7 Salam sehat untuk kita semua Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Cek saldo KKS PKH BPNT pagi ini Senin 24 Juni 2024 BLT MRP 600.000 rupiah Kejutan saldo masuk di KKS bagi KPM kategori ini dulu Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel KV Vlog 7 Dengan cara like, komen, dan subscribe channel KV Vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Dan jangan di skip ya teman-teman Agar tidak menimbulkan gagal faham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Nah monggo langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Cek saldo KKS PKH BPNT pagi ini Senin 24 Juni 2024 BLT MRP 600.000 rupiah Kejutan saldo masuk di KKS bagi KPM kategori ini dulu Nah teman-teman semua pemilik KKS Merah Putih ya Antai itu KPM PKH maupun BPNT ya Yang mungkin sampai hari ini pada hari Senin tanggal 24 Juni tahun 2024 Masih belum ada pencairan untuk PKH tahap ketiga Disertai BPNT tahap keempat bisa dicek secara berkala ya Karena untuk bantuan sosial susulan PKH tahap ketiga Disertai BPNT tahap keempat diteruskan hingga akhir Juni tahun 2024 Jadi jangan berkecil hati dulu ya Bagi KPM yang belum ada pencairan Ya siapa tahu masih ada rezeki ya Dari bantuan susulan ini Nah sedangkan untuk informasi terbaru terkait hasil Cek saldo BLT MRP 600.000 rupiah Atau singkatan dari bantuan langsung tunai Mitigasi risiko pangan tetap sama ya Teman-teman semua Saldo masih 0 ya Belum ada terisi saldonya ya Ya kita tunggu saja ya teman-teman semua Hingga akhir Juni tahun 2024 ini Semoga ada saldo yang masuk Jadi saldo masih 0 ya teman-teman semua Kita kan tidak ada ruginya untuk menunggu ya teman-teman semua Semoga saja ada kabar terbaru sebelum Akhir bulan Juni tahun 2024 Dan kalaupun misalnya BLT MRP 600.000 rupiah ini tidak dicairkan Ya semoga saja Untuk pencairan PKH tahap keempat Disertai BPNT tahap kelima dipercepat Amin amin ya robbal alamin Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh